Intro Oh saya mulai gambar di jalan itu sejak tahun 2015 akhir Sampai sekarang Pertamanya sih emang suka gambar ya dari kecil Terus waktu masuk kuliah itu mulai kepo aja sih Kan mulai bosen sama media kayak kertas gitu kan Terus ya iseng lah coba-coba tanya-tanya tentang street art ini Ya akhirnya ya ada temen yang ngasih tahu ada yang bisa Terus mulai coba-coba sampai sekarang akhirnya ketagian Ada kalanya ambil gambar sendiri cari spot sendiri Tapi ada yang biasanya bareng-bareng juga di dalam maupun di luar acara sih biasanya kayak gitu Kalau kita kan anak-anak gambar ya jadi gak mungkin 1-2 jam jadi kan Biasanya kebanyakan sih kalau emang itu properti punya orang tuh biasanya kita minta izin dulu Nah tapi kalau di luar itu sih biasanya langsung tingkat aja Biasanya hitam putih sama merah kuning Kenapa pemilihan dua warna itu awalnya sih gak suka yang colorful gitu loh Lebih ke akromatik ya jadi kenapa saya memilih empat warna itu ya reminder lagi sih buat aku Enggak semua hal yang gak kamu suka tuh ternyata buruk juga buat kamu Kalau tempat umum biasanya lebih ke kayak bawah jebatan apa-apa ya tempat yang kelihatan gak keurus lah Tapi kalau tempatnya udah di chat kayak pemerintah biasanya kita gak sih Gak sikat soalnya ya ya tahu diri aja Tapi kalau untuk properti umum kayak rumah pribadi maksudnya tembok orang ya itu biasanya kita izin Soalnya kita kan gambar kan gak coret-coret yang 5 menit jadi jadi pasti ya harus izin sih Tapi kalau kayak bawah jebatan itu biasanya sikat aja Tapi pernah dulu tuh gambar di kayak terowongan sebelah rel gitu kan Ya itu waktu kita nge-sketch ya emang gak izin sih Tapi kan juga bukan tembok warga jadi kayak terowongan gitu kan Jadi ada kayak tukang ojek apa-apa gitu tuh Ya kayak ngomongin kok dicoret-coret mas Terus ya kita sebagai anak anu ya diemin aja Karena baru mulai kan Nah terus udah mulai apa udah hampir kelar nih gambarnya ya orangnya tuh dateng lagi terus Eh bagus ya mas Oh sojeknya sekalian Awalnya Gimana sih ini awalnya tadi disuruh Oh tapi akhirnya malah Ya mungkin karena baru nge-sketch kan masih keliatan coret-coretan ya Tapi waktu udah jadi ya ternyata responnya bagus Ya gabar-gabar aja sih maksudnya kalau gabar ya kalau bisa seneng dulu sih Jadi biar gak tekanan juga maksudnya biar gak disini Yang penting kan intinya seneng dulu Jadi ngelakuin apa aja ya nah itu aja sih Pak 510 4 5